Nanda mengaku bahwa di stasiun tersebut tidak ada pemeriksaan surat repitan tiga dan lainnya. Merespon hal itu, Kapolsek Bojonggede, AKP Dwi Susanto menjelaskan bahwa penumpukan penumpang KRL di sebuah... Penumpukan penumpang pengguna jasa kereta api relistrik atau KRL Komuter Line pada seni 5 Juli 2021 terjadi di stasiun Bojonggede, Kepupaten Bogor. Penumpukan penumpang komuter lain itu viral di media sosial di mana terjadi desak-desakan di pintu masuk stasiun Bojonggede tersebut. Warga sekitar, Kosasi, mengatakan penumpukan penumpang komuter lain terjadi sejak pukul 5.30 waktu di Indonesia Barat. Sementara itu, penumpang KRL Komuter Line nanda mengaku bahwa di stasiun tersebut tidak ada pemeriksaan surat repitan tiga dan lainnya. Merespon hal itu, Kapolsek Bojonggede, AKP Dwi Susanto menjelaskan bahwa penumpukan penumpang KRL disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi di kota Depok kan diberlakukan look-down, penumpang tidak ada yang turun di stasiun tersebut. Jadi sebagian warga menggunakan stasiun Citayam dan Bojonggede sebagai alternatif, tegasnya. Di depan, Imbu Dwi, pihaknya akan melakukan berbagai cara bersama tiga pilar, Polri TNI dan Muspika. Pantawan Tribun News Bogor, situasi di stasiun Bojonggede sudah kembali normal sekitar pukul 8 waktu di Indonesia Barat dan tidak ada penumpukan masa di stasiun tersebut. Sebelumnya, pemerintah resmi memperlakukan PTKM Darurat Jawa dan Bali, 3-20 Juli 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!